Di tahun 2014, ada piala dunia di Brazil. Di Indonesia, ada gue yang jadi panitia ospek yang paling ditakutin. Dan lo tau gak? Di tahun inilah gue nembak latih. Perhatian sebentar! Bro, ada apa nih? Gue mau ngomong sesuatu. Tuh. Latih, bisa maju ke depan sini sebentar? Aku lagi ngurusin anak baru. Sebentar aja kok, gak lama. Bro. Privacy. Tapi kan ini... Ya, antara kita berdua aja. Oke. Ada apaan sih cara aku gak ulang tahun loh hari ini? Kamu emang gak ulang tahun. Tapi yang pasti, kamu gak bakal lupa sama hari ini seumur hidup kamu. Cara sumpah deh, gue masih gak ngerti. Perhatian semuanya! Hari ini, gue bakal bikin hari yang paling bersejarah dalam hidup gue. Dan yang pasti, kenangan buat kalian semua. Cara... Apa-apaan sih ini diliatin semua anak baru? Malu tau gak? Kamu mau gak jadi pacar aku? Ya, ahumau. Yafu maun. Nahum. . B.A. 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 C.A. B.A. B.A. Iya aku mau. Iya. Lati akhirnya lulus. Sementara gue... Tapi lo tau gak kenapa gue gak lulus-lulus? Bukan, bukan, bukan. Bukan karena gue bego. Ya gue gak bego-bego amat. Tapi gue cuma susah fokus. Seven Men as Seven Heroes. Itu kepanjangan dari Smash, boy band favorit gue. Ibarat kata gue itu jatuh cinta pada pandangan pertama. Hampir semua lagunya gue hafal. Bahkan gerakannya pun gue hafal. Sama-sama makan nasi sama tempe. Masa gue gak bisa kayak Smash? Gue harus bisa bikin boy band. Lebih lebar lagi, bukan mulutnya. Jangan ditahan. Aaaaaa... Ceketetetetetet. Cekali suara kau. Macem kenapa-pencerom ini saja. Hah? Kayaknya gue gak mungkin jadi boy band deh. Tapi gue bisa jadi manajer boy band. Gue tinggal cari tujuh orang yang jago nyanyi. Jago nari. Dan ganteng. Aku berharap kau bukan seseorang yang pasah. Stop 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 stop. Lu pikir ini film ADC. Jelas-jelas lu bukan rangga. Next. Dan gue masih belum... Bikin boy band. Ini nih yang bikin waktu babis. Makanya gue gak lulus-lulus. Selain gara-gara gue mau bikin boy band. Gue gak fokus kuliah juga gara-gara... Bantu nyokap gue jualan. Sati, Sati. Taichannya yuk bisa yuk. Cara? Kalau nawarin jangan gitu dong. Mana ada yang mau mampir. Terus cara harus gimana dong? Tunggu di sini. Jangan kemana-mana. Mama akan kembali. Kok hati gue gak enak ya? Sati! Sati Taichan! Hah? Sati Taichan! Mas! Sati Taichan! Sekarang nyokap gue memutuskan untuk jual... Es boba. Nah. Berapa lama lagi sih kita harus begini? Selama hayat masih dikandung badan... Kita tidak boleh putus asa. Apalagi bertopang dagu. Permisi. Ada yang mau beli, Ba? Mau makan di sini apa dibawa pulang? Mau minta sumbangan? Hah? Mau saya? Atau anak saya yang urus? Pergi! Terima kasih!! Terima kasih!! Baik! Tengok! Bikana! Mas... Enak kan? Enak-enak, Bu. Bener enakan? Enak-enak, Bu. Bu semangkok lagi, ya? Aya. Cuman yang udah lulus SMA lobster-nya. Maksudnya? Yang agak besaran dikit. Oh. Oh. Oke. Nyokap gue, kalo jualan selalu ikutan tren. Sekarang trennya lagi bakso lobster. Ya dia jualan bakso lobster. Tapi lo mau tau gak harga semangkoknya itu? 50 ribuan aja. Lobster kok bisa murah? Gimana gak murah? Lobsternya impor langsung dari Cilacap. Walak-walak. Memang produk neng desa nenyong. Apik apik kabeh. Jos gandos kintul kintul langkasin nandingi. Hehehe. Eh. Ini serial gua. Ngapain sih lo 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 lo. Masuk, masuk. Psst. Jadi gitu. 50 ribu bakso lobster dari Cilacap. Sekarang gua mau tanya ke kalian. Gimana gua mau lulus? Tiap pagi gua harus kesini. Tungguin itu truk dari Cilacap. Dan ambil lobster. Buat bakso lobster nyokap gue. Cakep-cakep semua itu. Mas. Pesanan lobster nyokap saya mana? Ya mbulah. Duduk tugasnya nyokap. Ningkene peraturane singtuku mili dewek. Mili dewek baik. Waduh. Roaming nih mas. Bentar. Boleh coba ngomong lagi gak? Ya mbulah. Peraturane ningkene singtuku mili dewek. Duduk tugasnya nyokap. Mili dewek baik mana? Mana saya tahu peraturannya di sini yang beli mili sendiri bukan tugas saya. Hehehe. Untung gue ada aplikasi penerjem mah. Pinter juga lah Uber. Eh tapi kok pinter-pinter kuliahnya orang lulus-lulus ya? Hehehe. Tunggu. Mas tau dari mana saya belum lulus kuliah? Dari your face. Eh emang gampang lulus dari kuliah. Ih gampang. Gampil. Gue udah lulus 12 kali. Hah? Lihat. Taraaa. Budiman. Itu gelar apa leher jerapah? Panjang banget. Ya jelas bedalah. Otak jenius dibandingkan dengan otak udang. Udah ngobrol aja sama lobster. Hehehe. Orang tuanya pas ngidam nyemilin kabel ya? Sungung lah Uya. Pergi, pergi. Pergi. Itulah beberapa penyebab kenapa gue gak lulus-lulus. Kayaknya harapan almarhum bokap gue supaya gue jadi sarjana sejati itu bisa kandas gitu aja deh. Eh lu tau kan makin lama gue tuh makin tua dan belajar di usia tua itu ibarat nyebokin pantat anoa. Sulit. Taraaa. Teman seangkatanku, sahabat ospekku yang baik. Sampai bertemu di lain kesempatan ya. Maksudnya apaan nih? Nanti tugas-tugas dari dosen gue yang kasih buat lo. Hah? Lu jadi as dos? Tenang aja. Ntar gue kasih nilai A. Wih, thank you bro. Apaan tuh? Ngeheh lu. Taraaa. Kamu semangat ya. Apapun yang terjadi sama kamu, aku janji aku gak bakalan ninggalin kamu. Pokoknya kamu harus semangat. Aku masih gak habis mikir. Nanti kamu udah sibuk cari duit. Aku masih sibuk sama kertas-kertas skripsi yang gak jelas itu. Shhh. Kamu gak boleh ngomong kayak gitu. Pokoknya satu hal yang aku pengen dari kamu. Cepet lulus ya. Cepet lulus ya. Cepet lulus ya. Sebesar boneka teddy bear ini. Itu cowok loh. Masih kuliah ya? Ah, Sia. Hahaha hahah. Iehehe... Kayaknya dia gak suka boneka teddy bear deh. Besok gue bawain boneka Godzilla deh. Taraaa. Nih aku bauain boneka Godzilla. Mending buat adik kamu aja deh Kan aku gak punya adik Mamah kamu Pasti seneng banget ya Ken Godzilla Pak mama kamu Udah gue bawain boneka Godzilla Eh malah gue diputusin Latih Apa karena aku belum lulus kuliah Makanya kamu malu Ada Alasan lain gak yang lebih masuk akal gitu Ya Ya aku emang kurang ganteng sih Tapi itu kan bisa diperbaiki Nanti aku minta modal ke mama Buat operasi plastik Atau kamu mau aku punya mobil dulu Supaya aku bisa antar jemput kamu Bukan itu kok Kalau bukan itu Kenapa kamu mau break sama aku Soalnya aku ini lagi pingin banget fokus sama karir Lati sayang Kan karir Bisa jalan beriringan Sama hubungan yang baik Kita akan baik-baik aja Sebenarnya Bos aku telpon Sebentar ya Lho 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 Tuh 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 Ini hari minggu, bos kamu kenapa telepon hari minggu? Gak tau, bentar. Syar, aku minta maaf banget tapi tadi bos aku minta untuk dateng ke kantor soalnya ada klien yang besok itu harus pergi ke Zimbabwe. Hah? Zimbabwe? Lah, terus urusan kita gimana? Nanti kita lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hah? Sampai kecoa? Itu bosnya ngapain sih telepon-telepon hari minggu? Zimbabwe? Zimbabwe dimana? Ya gue gak tau! Ah, by the way, gimana hubungan kamu sama cara sekarang? Masih berhubungan baik. Buat temen masih baik-baik aja, cuma kalo buat hubungan spesial udah enggak. Bahkan aku ketemu dia aja males. Pantes! Tuh liat. Sekarang cara suka ngelamung. Aku duluan kantor ya? Gak enak soalnya udah kelamaan. Oh iya, makasih udah bantu ngurus transkrip nilai aku. Apa sih yang gak buat temen sangkatan? Bye. Eh! Ngapain lo besok disini? Gimana skripsi lo? Sebut aja namanya Bunga. Dia angkatan 2014. Dulu sih gue yang auspek dia. Dan sekarang dia satu-satunya temen gue di kampus. Oh iya, ini juga tahun terakhirnya Bunga. Dan dia sekarang lagi nyusun skripsinya. Gue! Hah! Ternyata tanyalah. Gimana rencana bikin skripsi lo? Belom nih. Tapi kemarin gue udah latihan ngomong di depan kaca. Hah? Tapi gue tetep gak pede. Kayaknya ya, gue butuh cari guru silat. Supaya gue bisa silat midah di depan dosen pemimpin. Kayak gini. Dasar bego! Eh, emang masih jaman apa? Ngomong depan kaca kayak gitu? Gini deh, lo udah tau belum mau bikin skripsi kayak apa? Car, car. Aduh, lo tuh mau ya gue katain bego lagi? Makanya lo tuh sebenernya harus cari tau dulu. Mau bikin skripsi kayak apa? Baru cari dosbing. Bukannya malah ngomong depan kaca sama cari guru silat bego. Wow! Lo bisa jadi maskon kampus ini, ya. Sebagai adik kelas tersongong yang berani ngatain seniornya bego. Ya makanya bego. Lo lulus dong kalo gak mau dikatain bego. Eh gue aja ya sekarang udah mau mulai nulis skripsi. Masa lo belum sih bego? Lu udah kebanyakan ngomong bego. Lu nanti bisa kena sensor sama LSF lo tau gak? Nia, car gue tuh serius sama lo. Kita harus lulus bareng tahun ini. Lo tuh udah dari jaman maja pahit di kampus ini tau gak? Dan gue tahun ini udah lulus. Lo sekalian bikinin patung tuh disitu. Udah, gue cabut. Udah, gue cabut. Kesempatan kamu tinggal satu tahun lagi. Cara. Iya pak. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Lagian, saya juga gak mau lama-lama di kampus laknat ini. Heheheheheheheheheheh Heheheheh Apa kamu bilang? Kamu harusnya terima kasih. Hah? Terima kasih kenapa pak? Heheheheh 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 Enggak jadi. Pi-pi-pi-pilihan cuma dua. Lulus atau D-D-D-D-D-D-Drop out. Friend? Aduh Gak mau ah. Kalau sama Mr. Jayen. Car, gak ada yang mau dosbing sama mahasiswa abadi. Ya, oke. Tapi pasti ada dong pilihan lain selain Mr. Jayen. Siapa? Iya. Gak ada. Gak ada, Car. Nih ya, Mr. Jayen itu udah pas sama cocik banget deh buat jadi dosbing lo. Oke. Bunga. Lu kan tau kelemahan gua. Kalau ketemu orang kayak Mr. Jayen. Dida gua tuh suka nempel. Oke. Gua punya ide. Gimana kalau lo ngajak Mr. Jayen ngobrol di tempat biasa dia nge-gym? Ide jenius. Tidak. 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 Maaf, Pak. Saya mau nanya. Judul skripsi saya udah diaksesnya belum ya, Pak? Situ siapa? Kok saya nggak kenal sama kamu? Saya mahasiswa bapak yang kemarin kasih judul skripsi, Pak. Tidak. Cakra. Kamu cakra, kan? Bukan, Pak. Saya cara. Bukan cakra. Oke. Kamu datang kesini. Mau ngundang saya buat acara apa? Oh iya. Nama kamu siapa? Anjay ini manusia. Gue udah ajuin 5 judul skripsi dan hilang begitu aja. Gara-gara dia lupa. Pak. Jadi, Pak. Saya mau tanya. Judul skripsi yang kemarin saya ajuin ke bapak. Udah diaksesnya belum, Pak? Apa yang diaksesnya, Mas? Judul skripsinya? Itu mah besok aja ya. Saya lagi ada kuliah dulu ya. Itu besok ya. Lah, Pak. Besok, Pak. Dasar jaman rumah! Ini harus ada dos bing kedua, Bro. Saran gue. Suneo. Gimana? Suneo? Aduh, ampun, 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 ampun. Ini Mister Jayan aja. Udah cape banget gue ngadepinnya. Apalagi Suneo. Bro, tapi emang harus dua orang itu yang lo taklukin. Kalo begini ya, kayaknya gue harus bertapa dulu deh di Gunung Kawi. Supaya gue dapet ilmu, apa tuh? Tekbal. Biar bisa ngadepin mereka. Mending lo ke Gunung Sahari aja, Noh. Eh, tapi... Bantuin bikin skripsi dong. Lo kan pinter. Eits. Tidak bisa. Menurut sepengetahuan gue, proposal itu harus dibikin sendiri. Jadi ketika lo ditanya sama dos bing, lo tuh yakin mau jawab apa? Dan yakin apa yang ditanya sama dos bing? Iya, tapi gue buntu nih. Tentuin ya. Please. Tenang aja lah. Lo kan temes angkatan gue. Hehehe. Hehehe. Oh, so sweet banget. Sekarang lo tau kan kenapa dia dipanggilin Mister Ganteng? Secara muka dia setara VBTS lah. Tentuin. Saya ingin dia gak bisa nyanyi aja. Kalo bisa. Uh. Udah gue ajakin bikin boy band. Nih. Udah ganteng. Baik lagi. Sempurna banget nih orang. Tegi ya bro. Tegi ya bro. Tegi ya bro. Dos bing kedua gue namanya Mister Sunio. Gak ada kata lain buat dia selain kata, Dia keren banget. Dia termasuk jajaran dosen dewa yang memiliki berbagai macam keahlian. Eh. Lo mau ngadepin Sunio ya? Iya. Gue doain deh. Lo sukses sama lancar. Amin. Udah gih. Oke. Yang gue denger selama ini sih, Sunio itu dosen paling killer di UAG. Tapi, ngomong gitu loh. Cara perdana. Setan neraka aja gue gak takut. Apalagi manusia. Sama-sama makan cireng, sama seblak. Ngapain takut. Hahaha. Anjay. Tata akut gue. 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 Terima kasih.